Jika kau ingin menemukan rahasia di balik semesta, berpikirlah dalam terminologi energi, frekuensi, dan getaran. Kebajikan kita dan kegagalan kita tidak bisa dipisahkan, layaknya paksaan dan masalah. Ketika mereka dipisahkan, manusia tidak ada lagi. Saya tidak merasa kamu bisa menamakan penemuan-penemuan hebat yang sudah dibuat dari laki-laki yang sudah menikah. Otak saya hanya penerima, di semesta ada inti dari mana kita memperoleh pengetahuan, kekuatan, dan inspirasi. Saya belum menembus rahasia inti ini, tetapi saya tahu itu ada. Perasaan yang tumbuh terus-menerus di dalam diriku adalah bahwa saya yang pertama yang telah mendengarkan salam dari satu planet ke planet lain. Jika saja kamu tahu dari kebesaran dari 3,6 dan 9, maka kamu akan tahu kunci dari semesta. Itu bukan cinta yang kamu ciptakan. Itu adalah cinta yang kamu berikan. Insting adalah sesuatu yang melampaui pengetahuan. Kita memiliki, tanpa diragukan, serat halus tertentu yang memungkinkan kita melihat kebenaran ketika deduksi logis, atau usaha lain dari otak yang disengaja, adalah sia-sia. Begitu mencengangkan fakta dalam hubungan ini, bahwa sepertinya Tuhan sendiri telah menciptakan planet ini secara elektrik. Tentu saja beberapa planet tidak dihuni, tetapi ada yang lain dan beberapa dari mereka ada kehidupan di bawah semua kondisi dan dalam tahap pembangunan. Sewaktu saya melihat kembali kehidupan masa lampau saya, saya menyadari bahwa betapa halusnya pengaruh yang membentuk takdir kita. Hidup adalah dan akan selalu menjadi persamaan dari solusi yang tak dapat dipecahkan, tapi itu mengandung faktor-faktor tertentu yang diketahui. Individu adalah sementara, ras dan bangsa datang dan pergi, tapi manusia tetap ada. Penemuan adalah produk paling penting dari otak kreatif manusia. Tujuan utamanya adalah menguasai misteri pikiran atas material dunia secara utuh, pemanfaatan sifat manusia untuk kebutuhan manusia. Biarkanlah masa depan mengatakan kebenaran dan mengevaluasi berdasarkan pekerjaannya dan pencapaian. Saat ini adalah mereka, dan masa depan, untuk apa yang sudah saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, adalah milik saya. Saya tidak peduli mereka mencuri ide saya, tapi saya peduli bahwa mereka tidak memiliki ide mereka sendiri. Saya inti saat ini berpikir dalam daripada berpikir jelas. Seseorang haruslah waras untuk berpikir jelas, tapi seseorang dapat berpikir dalam dan menjadi agak gila. Kedamaian hanya datang sebagai konsekuensi natural dari pencerahan semesta dan penggabungan dari pertarungan dan kita masih jauh dari kesadaran penuh kebahagiaan. Sebagian besar orang terserap dalam kontemplasi tentang dunia luar, tapi mereka sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di dalam diri mereka. Semua yang hebat di masa lalu diejek, dikutuk, diperangi, ditekan, hanya untuk muncul semakin kuat, semakin penuh kemenangan dari perjuangan. Seseorang harus waras untuk berpikir jernih, tetapi seseorang dapat berpikir secara mendalam dan menjadi sangat gila. Jika kebencianmu bisa diubah menjadi listrik, itu akan menerangi seluruh dunia. Sendiri, itulah rahasia penemuan, menyendiri, saat itulah ide-ide lahir. Hidup adalah dan akan tetap menjadi persamaan yang tidak mampu dipecahkan, tetapi mengandung faktor-faktor tertentu yang diketahui. Kami mendambakan sensasi baru, tetapi segera menjadi acuh tak acuh terhadapnya. Keajaiban kemarin adalah hari kejadian umum.